Join statement di bidang maritim, apakah Indonesia mengakui Nandesland Tiongkok? Kunjungan Presiden Prabowo ke Tiongkok membuahkan sejumlah investasi dan kesepakatan. Salah satu yang menarik perhatian adalah kesepakatan kerjasama di bidang kemaritiman. Bagaimana tidak, dalam naskah pernyataan bersama yang dirilis usai pertemuan itu, ada satu poin yang menyetujui pengembangan bersama di wilayah Laut Cina Selatan, di mana disebutkan bahwa Tiongkok dan Indonesia punya klaim wilayah yang tumpang tindih. Lalu, apa yang sama dengan poin ini? Pengajar hukum internasional di Universitas Indonesia, Aris Teoriska Darmawan, menjelaskan, dengan pernyataan ini, Indonesia secara implisit mengakui Nandesland Tiongkok. Jadi Cina itu mengklaim sedikit zona ekonomi eksklusif kita, itu bagian dari Nandesland mereka. Jadi mereka berangkapan itu bagian dari sejarah, secara kesejarahan itu bagian dari Cina. Jadi apa? Jadi mereka bisa ngambil ikan di situ. Posisi kita, kita nggak pernah mengakui nih, kita punya klaim tumpang tindih dengan Cina. Kenapa? Ya karena kita mempunyai klaim yang berdasarkan hukum internasional, klaimnya Cina di wilayah zona ekonomi eksklusif kita itu, itu ilegal dalam hukum internasional. Jadi kita nggak pernah mengakui itu. Kenapa? Karena ketika kita mau mengakui itu, ada overlapping klaim, tandanya kita mengakui klaim Cina itu legal atau klaim Cina itu ada. Mengakui ada klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan bikin Beijing punya hak menuntut untuk negosiasi delimitasi batas maritim. Kesiapan negosiasi ini pun sudah disampaikan langsung oleh jurubicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Ling Jiang, dalam konversi persnya pada Senin, 19 November 2024. Padahal berdasarkan unklos, Indonesia cukup merundingkan batas maritim hanya dengan 10 negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Papua New Guinea, Timboleste, Vietnam, Thailand, Australia, Palau, dan India. Mengingat letak Tiongkok yang jauh dari zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Indonesia, seharusnya Indonesia tak perlu negosiasi batas maritim. Lebih buruk lagi, Indonesia bersedia membagi hak kedaulatannya untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi perikanan dan minyak dengan Tiongkok. Masaris penegasan aja, ini berarti bertentangan dengan kepentingan bangsa Indonesia dong? Menurut saya jelas, apa namanya, jelas bertentangan. Kita punya hak berdaulat di dalam hukum internasional atau sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif, di wilayah laut, maupun di landas kontinennya. Nah kemudian kita berbagi dengan negara yang jelas-jelas melanggar hukum internasional. Itu sama aja kita dicuri, kemudian kita mau nego dengan pencuri itu. Kita mau berbagi dengan negara yang jelas-jelas mau mencuri sumber daya alam kita. Selama beberapa tahun terakhir ini banyak sekali melayan-layan Cina masuk ke wilayah kita. Nah dengan adanya ini, sebenarnya terjadi ini, Cina bisa ngeklaim, loh ini kan wilayah kita juga, orang Anda udah mengakui ini ada overlapping di sini kan, ada klaim tumpang tindih di sini, ya saya punya hak juga dong. Nah itu akan membuat sebenarnya penegakan hukum maupun posisi kita di sana itu lebih lemah. Terkait hal ini, Kementerian Luar Negeri dalam pernyataan resminya pada 11 November 2024 menyebutkan bahwa kerjasama ini tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas klaim Nine Dash Line. Kementerian Luar Negeri menjelaskan bahwa kerjasama tersebut tidak berdampak pada kendaulatan, hak berdaulat maupun jurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara. Kalau menurut saya pernyataan itu adalah suatu hal yang positif, ya. Itu menegaskan bahwa kita tidak mengakui. Itu satu hal, dan saya kira itu hal yang baik lah. Dan saya sangat apresiasi Kementerian Luar Negeri release statement itu. Tapi yang menjadi permasalahan adalah joint statement itu sudah dirilis. Dan joint statement itu adalah kesepakatan bersama antara Indonesia dan Cina. Joint statement itu adalah dokumen negara yang formal dan sudah published di websitenya PRC, Kementerian Cina, dan websitenya kita. Dan masalahnya adalah joint statement itu sudah jelas, kalimatnya jelas. Kita mengakui ada overlapping claim antara Indonesia dan Cina, kita akan membuat joint development, dan kita akan membuat semacam intergovernmental. Nah itu kan jelas. Nah sedangkan statement Kemlu itu adalah interpretasi kita, atau kita, posisi kita unilateral, ya. Jadi kita bisa punya posisi Kemlu seperti ini, pemerintah Cina bisa mengartikan yang lain, atau mengartikan sebaliknya. Kenapa? Ya karena pemerintah Cina akan berdasarkan, atau mengasumsikan pada dokumen joint statement yang sudah dikeluar itu. Nah apa buktinya pemerintah Cina sudah memiliki interpretasi yang lain? Ya besoknya, apa namanya, beredar juga di media, bahwa pemerintah Cina ketika press briefing di Kementerian Luar Negeri Cina, mengatakan bahwa pemerintah Cina siap untuk bernegosiasi dengan Indonesia terkait dengan overlapping claim yang terjadi, yang sudah ada di statement itu. Nah itu jadi beda hal, kecuali lain halnya ketika misalkan, Cina juga, apa namanya, membuat statement yang sama, bahwa Indonesia nggak mengakui nandash line, atau ini bagian, atau keterangan ini ada di dalam perjanjiannya, bahwa joint development ini tidak mengakui bahwa, apa namanya, kita tidak mengakui nandash line atau bagaimana. Aris menjelaskan bahwa pernyataan bersama ini tidak serta-merta mengikat secara hukum. Dalam prakteknya, biasanya pernyataan bersama ini menjadi dasar negosiasi joint development. Artinya masih ada kemungkinan joint development ini tidak benar-benar terjadi, yaitu memanfaatkan celah menggunakan salah satu pasal di dalam joint statement itu, yang menyatakan bahwa berlakunya kesepakatan ini harus sesuai dengan aturan hukum nasional masing-masing, dan juga aturan hukum internasional. Nah kita bisa berdali bahwa, apa namanya, kalau kita membuat joint development ini di Natuna Utara, atau di daerah yang overlap, ini mungkin bertentangan dengan hukum nasional kita. Jadi ada exit strategy sih menurut saya, kalau kita benar-benar nggak mau ini terjadi. Yang saya khawatirkan adalah, sebenarnya ada dua opsi, ada dua kemungkinan ini. Memang satu, ini memang kebijakan dari pemerintah sekarang, Pak Prabowo, untuk kita mengakui Cina saja, mengakui ada overlapping claim, dan memang benar-benar kita mau buat joint development, atau ada semacam kemarin kesalahan. Meski begitu, Aris mengapresiasi kerjasama dan investasi yang diusahakan pemerintah RI. Menurutnya, kerjasama dan investasi yang didapatkan juga banyak positifnya. Tapi menurut saya, jangan sampai justru, kita mengejar satu hal, dengan mengorbankan hak daulat kita, atau hal ini. Saya kira, walaupun kita nggak ini, akan tetap banyak investasi Cina, pasti di Indonesia, dan saya kira, kita harus cermat-cermat dalam berdiplomasi, dan juga untuk, jangan sampai kita mengorbankan kepentingan nasional kita, hanya untuk kepentingan yang lain. Xi Jinping, I thank President Prabowo and all the distinguished guests. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.